Yo John, jadi kemarin itu memang udah doget dari MIUI 14 ke MIUI 12 ya Tapi setelah memang coba untuk beberapa hari Ternyata memang tuh udah mulai bosen lagi ya dengan MIUI 12 Karena emang untuk MIUI 12 itu ya gini-gini aja, gak ada fitur baru Untuk tampilannya pun gak ada yang spesial ya di MIUI 12 ini Dan tadi tuh memang udah scroll-scroll nyari custom room yang paling bagus di Redmi Note 10 Pro Jadi di video kali ini tuh memang akan nyoba custom room ya di Redmi Note 10 Pro Ya ini tuh Redmi Note 10 Pro Jadi memang tuh udah download custom room Lineage OS ya Tadi tuh untuk versinya itu Lineage OS 2.0 ya Seperti ini Untuk ukurannya sekitar 1,18GB Memang gak tau ini tuh udah termasuk GAPS atau belum Karena tadi memang langsung download aja gak pake mikir Karena memang itu gabut ya sebenernya di MIUI 12 Tampilannya gitu-gitu aja Memang pengen nyoba custom room yang base-nya itu AOSP Oke jadi pertama-tama syaratnya itu buat kalian yang mau pasang custom room di Redmi Note 10 Pro Pertama HP-nya itu harus sudah terunlock bootloader ya Untuk cara unlock bootloader Kalian bisa cek di video memang sebelumnya atau di pojok kanan atas ini Kalau masih gak ada kalian bisa cek di deskripsi video ini Setelah unlock bootloader kalian bisa pasang TWRP Untuk cara pasang TWRP udah memang buatkan juga ya di video saya sebelumnya Malah untuk cara pasang TWRP yang terbaru itu memang buat kemarin ya Baru saya upload tadi Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini Jadi sarannya itu HP kalian sudah terunlock bootloader terus terpasang TWRP Setelah keduanya ini terpenuhi Kalian bisa langsung gas buat custom room ya Oke lanjut ke caranya Pertama kalian matikan dulu HP-nya Pilih daya mati Setelah benar-benar mati Oh iya untuk file custom room-nya itu harus kalian taruh di microSD ya Karena nanti kita akan lakukan web ya Web data Oke langsung aja kalian matikan HP-nya Setelah mati kalian tekan volume atas dan power secara bersamaan ya Tekan dan tahan sampai keluar logo Mi atau tulisan Redmi Setelah keluar Redmi kalian lepaskan aja Nah saya itu pakai orange fork recovery ya Oke ini tuh minta password Ini tuh password HP masing-masing ya Jadi kalian gak usah bingung Masukin aja password atau pola HP kalian masing-masing Setelah masuk sini kalian pilih icon top sampai ini Kalian pilih format data Ketikan yes Setelah seperti ini kalian kembali Terus kalian pilih wipe ya Di sini menu wipe Pilih delvig Metadata Data Internal storage Charge Biasanya sih saya full wipe ya Kalau ganti custom room Apalagi ini tuh saya pindah dari MIUI ke base OSP Jadi saya sarankan buat di full wipe ya Seperti ini Setelah seperti ini Kalian pilih swipe to wipe Nah di atas tertulis suksesful Berarti udah sukses Kalian kembali Terus arahkan di mana kalian nyimpen file custom room-nya Kembali kalian Saya taruh di micro SD Micro SD Terus kalian cari lineage OS versi 2.0 Lineage OS Nah ini dia lineage OS versi 2.0 Setelah seperti ini kalian pilih swipe to install Kalian tunggu aja Proses install custom room-nya sedang berjalan Jadi untuk tutorial cara pasang custom room ini Sebenarnya gak jauh beda ya Mau kalian pakai pixel experience Mau kalian install evolution egg Atau custom room yang lain Caranya itu hampir mirip ya Kalian itu harus format data Terus kalian full wipe Terus install custom room-nya Terus pilih reboot Atau kalau kalian mau root Kalian bisa juga langsung root ya nanti Jangan langsung di reboot Oke disini tertulis suksesful ya Berarti udah sukses untuk install custom room-nya Selanjutnya saya coba buat root ya Di custom room lineage OS ini Saya pakai magisk versi 26 versi 4 Kalian pilih magisk Terus pilih swipe to install Oke disini tertulis suksesful ya Berarti saya udah berhasil root Setelah sampai sini kalian bisa langsung reboot system Oke dia mulai booting ke tampilan awal Disini tertulis Redmi Powered by Android Biasanya sih kalau muncul logo seperti ini Gak bootloop ya Kita tunggu aja Apakah Redmi Note 10 Pro-nya bootloop Kalau bootloop nanti saya coba flash pakai Mi Face Oh ternyata enggak ya Dia langsung muncul boot animation lineage OS Kalau udah yang biasa pakai custom room lineage OS Pasti udah tau ya Untuk boot animation lineage OS itu memang seperti ini Ini tuh keren banget ya Memang untuk custom room itu Punya boot animation masing-masing ya Seperti ini Welcome to lineage OS Ini tuh bootingnya cepet banget ya Beda sama stock room UI Kalau di stock room UI Mungkin kita butuh waktu sekitar 15 menit Atau 10 menitan lebih ya Kalau di lineage OS ini Paling sekitar 3 menit Atau enggak nyampe 5 menit lah Setelah sampai sini Kalian pilih start buat setup setup Seperti biasa Disini kalian pilih bahasa Indonesia Kalian konekkan aja ke wifi ya Passwordnya itu 11031997 Dan bam Tampilannya udah berubah ya Ini udah gak pakai MIUI lagi Tapi ini pakai custom room lineage OS Versi 2.0 Versi 2.0 atau 20 ya Kita coba cek lagi ke Lo tetap pocel Versi lineage OS 20 2024 Ya berarti versi lineage OS 20.0 ya Berarti versi lineage OSnya itu Di 20 Strip 2024 0.4 25 Naigli Suite Seperti ini Untuk versi Androidnya itu Android 13 Seperti ini Untuk channelnya Dia pakai channel proof Tingkat patch keamanan vendor Di 1 November 2023 Untuk update keamanan Android Di 5 April 2024 Ini tuh berarti Untuk update keamanannya Udah yang paling baru ya Kita coba Explore sedikit-sedikit ya Untuk custom room Lineage OS ini Jadi seperti ini ya Smooth banget Mantep Kita coba Scroll di bagian pusat Kontrolnya Seperti ini Mantep banget Untuk custom room Lineage OS ini Kita coba explore Di bagian kamera Kameranya Ini gak tahu Saya pakai kamera apa ya Yang jelas Ini bukan Google Camera Mantep sih Untuk hasil kameranya Seperti ini Kita coba Untuk kamera depan Gak bisa ngambil Kamera depan Oh bisa ya Setelah klik hasilnya Gak muncul ya Kita coba sekali lagi Ya bisa ternyata ya Di kamera depan Mungkin saya terlalu cepat Tadi ngambil foto Untuk kamera depan ini Sekali lagi Kamera belakang Oke Gak ada masalah Sama sekali Untuk kamera belakang Kita coba Di bagian videonya Ini kamera Ultra weightnya Kita coba Buat ngambil Video Bisa Gak ada masalah Buat kameranya Oke Mungkin segitu aja dulu Untuk cara pasang Custom room Di Redmi Note 10 Pro Disini Untuk icon-iconnya Mantep sih Ini lucu Ada perpesanan Perekam Kalender Iconnya itu lucu ya Gak kayak Google Kita coba lihat pengaturan Biasanya ada kustomisasi Di bagian Gak ada sih Untuk Lineage OS ini Kita coba tes Di bagian tampilan Ada ukuran font Cahaya malam Warna adaptive Oke Mungkin untuk Tampilan Atau kustomisasi Saya coba review Di video saya selanjutnya Disini saya coba Disini saya akan coba Untuk explore dulu Untuk custom room Lineage OS ini Kalau ada yang ditanyakan Tentang custom room ini Bisa kalian tulis Di kolom komentar Mumpung saya Masih pakai custom room ini Oke Jadi setelah Mau perhatiin Ternyata Disini itu Gak ada Google aplikasi Atau Google appnya Berarti Untuk custom room Lineage OS ini Gak include Sama GAPS Atau Google aplikasi Setelah seperti ini Kalian harus Install Google aplikasinya Disini kita coba Cek dulu Ini itu dia pakai Android 13 Tadi kita coba Cek lagi Biar mastiin Bahwa dia itu Pakai Android 13 Seperti ini Oke Setelah seperti ini Kita coba download Untuk GAPS Atau Google aplikasinya Kita download aja Di PC atau di laptop Ketikan aja Flame GAPS Flame GAPS Nah itu keluar Flame GAPS Seperti ini Kalian pilih Yang download Disini itu Ada beberapa pilihan Ada yang basic Terus ada Yang full Ada yang addon Disini juga Ketulis Kalau yang addon Itu berarti Ada Google drive Google map Dan lain-lain Saya coba Pilih Yang basic Kalau yang basic Ini terlalu banyak Kita coba Yang full Atau yang addon Yang addon aja Kita pilih Yang GAPS Ini Oke Jadi setelah Di download Kita coba Pindahkan untuk Flame GAPS nya Ini ke Redmi Note 10 Pro nya Jadi ya Untuk proses download nya Udah selesai Flame GAPS Ukurannya 92 MB Kita copy Redmi Note 10 Pro Di sini saya belum Izinkan Untuk data transfer Untuk data transfer Kita coba Pilih Yang transfer file Kita buka lagi File manager Masuk ke Redmi Note 10 Pro Taruh di internal storage Gak apa-apa Untuk Flame GAPS ini Oke Setelah selesai Kita cabut Redmi Note 10 Pro nya Kita coba Masuk ke Mode recovery Buat install Flame GAPS Kita coba Pilih Mulai ulang Tekan volume Atas Tekan dan Tahan Jangan dilepas Sampai masuk ke Mode recovery Oke Setelah masuk ke Mode recovery Kalian Arahkan Dimana Kalian nyimpan File Flame GAPS nya Saya di internal storage Tadi Kita coba Di microSD Kok gak Aku baca Ya Flame GAPS Flame GAPS NGCAM Flame GAPS Ini Android 11 Kita coba Cari Yang Enggak Kebaca Di internal storage Kita coba Ulangi lagi Kita coba Pindahkan Ke Kartu SD Aja Masuk lagi Ke file Manager Di sini Untuk Internal storage Nggak Kebaca Ya Manager Partition Kita Coba Mount Kita coba Ribut dulu Ribut System Oke Kita coba Pindahkan Di Kartu SD Tadi Di microSD Gak Kebaca Saya Gak Tahu Apakah Redmi Note 10 Pro Saya Kena Encrypt Jadi Dia Gak Bisa Baca Internal Storage Kita Coba Pindahkan Ke Kartu SD Aja Harusnya Ada Flame Gaps Nah Ini dia Ada Flame Gaps Can Edit 13 Basic Kalau Di Internal Storage Kita Coba Lihat Di Internal Storage Padahal Ada Tapi Nggak Kebaca Mungkin Untuk Redmi Note 10 Pro Saya Kena Encrypt Setelah Itu Cabut Masuk Lagi Ke Mode Recovery Mulai Ulang Tekan Volume Atas Sampai Masuk Ke Mode Recovery Jadi Kalau Nggak Ada Google Aplikasinya Itu Kalian Nggak Bisa Look Ke Akun Google Atau Kalian Nggak Bisa Download Aplikasi Karena Nggak Ada Playstore Nggak Ada Gmail Oke Setelah Masuk Ke Mode Recovery Kalian Nah Ini Ada Flame Gap Canary 13 Setelah Seperti Ini Kalian Tinggal Setelah Install Nah Ini Dia Flame Gap Canary 13 Kalian Pilih Setelah Biasanya Untuk Install Flame Gap Ini Lumayan Cukup Lama Tergantung Ukuran Flame Gap Karena Kalau Kalian Pilih Yang Full Biasanya Dari Google Play Google Play Store Google Duo Juga Ada Ya Biasanya Include Nah Ini Ada Beberapa List Juga Untuk Aplikasi Yang Terinstall Di Flame Gaps Ini Ada Beberapa List Aplikasi Google Yang Terinstall Atau Include Di Flame Gaps Ini Kalian Tinggal Tunggu Aja Proses Sampai Selesai Nah Ini Sudah Selesai Kalian Bisa Langsung Pilih Reboot System Keluar Logo Redmi Di Bawah Ada Tertulis Powered By Android Kita Tunggu Aja Muncul Harusnya Sehingga Botlot Ya Udah Keluar Logo Bot Animation Lineage OS Ini Cakep Sangat Menurut Saya Daripada Custom Room Yang Lain Ini Simple Tapi Enak Dilihat Untuk Bot Animation Lineage OS Ini Oke Jadi Dia Bolak Balik Logo Redmi Powered Android Nanti Dia Biasanya Balik Lagi Ke Bot Animation Lineage OS Ini Kalau Didiemin Nyampe Baterainya Habis Juga Nggak Akan Masuk Ke Homescreen Kemungkinan Redmi Note 10 Pro Mamang Ini Kena Encrypt Jadi Dia Nggak Bisa Masuk Ke Homescreen Jadi Cara Satu Satunya Yaitu Kalian Harus Format Data Melalui Mode Recovery Atau TWRP Orange Spoke Tadi Nah Balik Lagi Ke Logo Redmi Jadi Nyampe Baterainya Habis Oke Karena Bolak Balik Untuk Logo Kita Coba Untuk Format Data Masuk Ke TWRP Terus Pilih Format Data Terus Ketikan Yes Seperti Ini Ya Suksesful Kita Coba Reboot System Muncul Lineage OS Kita Coba Setup Lagi Nah Sekarang Itu Tampilannya Seperti Ini Kalau Kita Udah Install Gaps Atau Google Aplikasi Tampilannya Jadi Seperti Ini Kita Coba Setup Ke Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Pilih Mulai Dapatkan Alamat IP Nah Jadi Seperti Itu Misalkan Kalau Kalian Lupa Untuk Install Google Aplikasi Terus Kalian Flash Gaps Belakangan Itu Bisa Cuman Kalian Harus Format Data Ternyata Kalau Tidak Format Data Kalian Itu Bakalan Bolak Balik Mentok Di Logo Red Seperti Yang Saya Tadi Alamin Ya Jadi Ini Adalah Tampilan Awal Lineage OS Setelah Saya Install Gaps Seperti Ini Tampilannya Nah Ini Itu Beda Sama Yang Tadi Sekarang Itu Udah Ada Google Play Store Kita Bisa Login Disini Tadi Tidak Ada Sama Sekali Untuk Aplikasi Google Jadi Kita Bisa Login Kalau Kita Nggak Install Gaps Atau Google Aplikasinya Oke Mungkin Nanti Nanti Saya Review 1-2 Hari Kedepan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Kalian Tulis Di Kolom Komentar Mumpung Saya Masih Pakai Custom Room Lineage OS Ini Di Redmi 10 Pro Jangan Lupa Buat Like Comment Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Sampai Sampai Sampai